jangan give up mak, jangan give up jadinya tipis lagi nih gimana sih aduh aku pusing aku hai gengs, welcome back to our channel ini mama mau ngajak kalian untuk bikin kembang loyang atau kembang goyang kalau orang Batak banyak yang bilang kembang loyang atau kembang layang pokoknya yang gitu-gitu dia namanya kalau orang lain pasti taunya kembang goyang karena bikinnya cetakannya digoyang-goyang jadi ini pertama kalinya beneran seumur hidup mama bikin ini sendiri biasanya mama cuma bantuin si Okung Sem aja bantuin mamaku, Inongku terus ini tuh adonannya aku gak tau deh, pokoknya seingatku ya Inongku tuh cuma pake tepung beras santan, telur, gula, sama vanili itu aja, jadi ini aku coba-coba sepertinya sih terlalu kental tapi yang gak tau kita tes-tes dulu ya moga aja enak, moga aja berhasil dan semoga cetakannya pakem ya bagus, gak nempel gitu kan yaudah ini langsung kita pake aja deh semoga aja bisa kayak gini dan ini itu gimana ya, kalian liat kan dia tuh gak sejajar gitu ada yang ke bawah banget ada yang masih gantung jadi mungkin ini bakalan mama apa ya mama cemplunginnya tuh di wadah yang gak gak ngemangkok gitu loh jadi dia langsung nempel ke dasarnya jadinya dia sama rata gitu kali ya untuk ngakalinnya kita coba-coba deh terus ini aku mau ah, ambil headband dulu karena nanti rambutnya jatuh-jatuh ke depan kita siapkan wajan pastinya aduh moga aja berhasil aku udah berapa tahun gak makan kembang loyang bayangkan wajan dan minyak minyak-minyak minyak yang banyak oh ini ini masih ada sisa kayak gini kali ya lem lampunya dulu terus yaudah mari kita coba gengs mungkin wadahnya yang ini kali ya coba kita tes muat gak yang muat ini kayaknya gak mirip sih tuh kayak gini kali gak tau juga kita coba-coba deh semoga bisa semoga-moga ini adonannya udah patent ya yang pasti ini gak pake ditakar-takar ya feeling aja kayaknya terlalu ke natal sih menurutku jadi kalo di orang Batak ini tuh kue natal untuk tahun baru jadi kalo tahun baru di kita tuh wajib ada ini orang Batak ya karena kita tuh di Batak lebih merayakan tahun baru ketimbang Christmas ketimbang natal itu jadi mirip-mirip kayak Chinese Tionghoa yang ditunggu-tunggu tuh tahun barunya gitu kan tahun baru Chinese kita Batak juga gitu mirip-mirip ini memang ya ternyata sepertinya ini udah bisa gengs mari kita coba aduh berat Bo gak lepas-lepas tapi bisa sih oke ini apa terlalu tipis ya justru jadinya gimana nih jangan give up semangat semangat aduh ini nempel nih satu ini first trial kita coba ntar rasanya kayak gimana gimana dong terlalu tipis ya nih gengs kayaknya jadinya tuh tipis banget berarti kurang tepung tambahin lagi tepungnya jadi ini percobaan yang kedua ini hasil gorengan yang pertama ya ampun tipis banget jadinya apa cecakannya atau adonannya aku gak ngerti ini mari kita cobain rasanya kayak gimana wanginya sih udah udah mirip yang kayak dibikin inongku alah tipis banget gengs ini resep di kira-kira mungkin aku harus ngegoogling kali so-soan bikin resep sendiri ngaco jeng 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 mari kita cobain bukan lang buka curos bukan curos dia dari tadi bilang mau bikin curos ya manisnya pas sayang sini saya yang cobain kembang loyang kembang loyang pertama aku walaupun peot-peot pernah makan ini gak di tempat inong inong hasil somaligiasan apa inong enggak tahu lagi coba sini berkerancir rapu banget ya enak ya enak tapi masih belum berhasil coba lagi coba lagi coba lagi semoga ini berhasil aduh-aduh dua kali ini aku cemberungin coba ya ini malah gak lepas ya ini malah gak lepas gimana gak bisa dia lepas pusing tapi jangan give up jangan give up jangan give up OMG ini semua udah rontok dari cetakannya masih panas kita coba yang tepungnya dibanyakin ya gimana rasanya kita coba yang tepungnya dibanyakin ya gimana rasanya jadinya tipis lagi nih gimana sih aduh aku pusing aku dan ini yang nempel tadi pas lama keluarkan ternyata dia gak pecah cuman memang jadinya tipis banget geng super super tipis ini kenapa dia bisa setipis ini ya kok inongku bikinnya bagus gitu tebel-tebel gitu padonannya ini tadi yang aku cemplungin double dua kali dia lebih kokoh gitu loh hmm bingung deh tapi jangan give up coba terus coba terus gak bisa lepas gengs kenapa begini kita coba lagi mulai bete nih mulai bete luar biasa lepas yes 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 ini dia ya gengs jadi alamak tipis banget wow luar biasa perjuangan pokoknya gengs intinya jangan pernah putus asa ya jangan menyerah jatuh bangun berkali-kali harus dicoba terus-terus-terus jangan langsung mewek eci pertama kalinya bikin kembang goyang atau kembang loyang luar biasa ibu yang satu ini memang ya oke selamat menyerah Soe mau nyobain? Coba ini Coba ini Sarani Sarani Gimana? Gimana? Enak? Kembang loyang Kembang goyang Kembang goyang Goyang Enak Udah pernah makan tempat topung? Iya kamu udah pernah makan tempat topung ya Dia bilang rasanya aku kenal Kata dia Enak? Kalian lihat Udah banyak banget hasilnya Dan si baby bangun Terus waktu mama beli ini loyang Pas unboxing itu Banyak yang komen Enak kalo dicampur sama wijen Sementara Ino aku gak pernah bikin pake wijen ya Jadi bakalan aku coba pake wijen Seperti apa pake sesam Penasaran juga sih aku Pengen nyoba Ini kira-kira udah setengah adonan yang abis ya Mari kita kasih wijen Kita aduk dulu kali Tidak Ini yang pake wijen Ya ampun Udah jadi sebanyak ini dong Bentar lagi kita kelar genks Bentar lagi ini mama kelar Dan bakalan kita kasih coba abang puskidos Tadi si Zoli udah nicip-nicip kan satu Terus udah ngambil lagi satu Jadi dia udah makan dua si Zoli Terus udah ngambil lagi Mari kita cobain Dan siapa yang pertama Zoli Tunggu papa dulu Tunggu dulu Nggak lama banget nih Papai Yumi Mendy Sini Cobain kembang goyang Atau kembang loyang Orang Batak bilang Kombang layang Gitu kan Tunggu Jejer dulu jejer Mama nggak usah ikutan jejer ya Mama yang kasih mereka cicip Yumi-chan Abang Mana abang kocik Tuh Kocik Bilang dulu Kembang goyang Kembang goyang Atau Kembang loyang Kembang goyang Kembang goyang Ini tanpa wijen Ini pakai wijen Itu yang memakai sesam Ini yang memakai sesam Ini yang memakai sesam Tanpa sesam ya Kamu udah tau rasanya Kamu juga oh 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 ya terses Tunjuk tunggu tunggu ini katanya mental rasanya kayak fortune cookies jatuh jatuh ya jatuh enak banget ya enak banget ya enak gempor makannya jadi di teh gigi aja, so. Sekarang yang pakai wijen. Enak juga? Yeay. Kamu mau cobain yang pakai wijen? Bukan kamu. Ih jahat amat. Ayo. Nah, 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 nah. Oi! Nah, 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 nah. Oh, enak, enak. Oh, enak, enak. Jadi, dua-duanya mantap? Apa? Mantap? Iya. Kita coba yang pakai wijen. Ini namanya. Kan, ini terlalu banyak. Oke, sekarang mau cobain yang pakai wijen. Aduh, saya senti teker. Mama. Kayak? Kan seperti nutella. Pakai nutella. Iya. Hmm. Takut. Yang pakai wijen ngingatin aku sama rasa kue ketawa. Orang median pasti ketawa. Hmm. Hmm. Yummy. Sukses. Ini pertama kalinya mau membuat kembang goyang atau kembang loyang. Sebenarnya semang. Biasa semang. Jajah. Hehehe. Hehehe. Udah. Kita bilang apa? Thank you for watching. See you next time. Subscribe. Bye-bye. Subscribe. Bye-bye. 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 FS Ak員 3 Baru hebat. Ada cabang. Ewan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahih! Oh Masuk nifat ya Main apa sih? Main Pokemon Main Pokemon Yumi-chan Gemas Gemas tangannya gitu-gitu Gemi Incesnya Incesnya itu loh Jeng Jeng Yumi Apa sih Jeng? Apa sih Jeng? Gemi tangannya Jeng? Astaga Aduh Hidup ini Bagaikan Apa? Bagaikan drakor Drama Korea Aduh Aduh Cine Masa sih? Oh iya kak Oh begitu ceritanya ya Jeng Jeng Yumi Papa Biarin dia yang main Kasih 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 Oh 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 So Tau Betek Ngantuk Uduh Uduh Ngantuk 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 Senyum Yang Nyo Ya Suga Raga Raga Seekas Kappa Bah Yang kamu Naps Kappa Suga Kappa Kappa Terima kasih telah menonton